Dan untuk pengamanan kita tambah petugas pengamanan eksternal dari TNI Angkatan Laut, masing-masing setiap kapal ada 4 personil. Penambahan dispensasi penumpang rata-rata 52% dari kapasitas maksimal setiap kapalnya. Kapasitas alat-alat keselamatan rata-rata setiap kapal sudah di atas 135% alat-alat keselamatan tersedia dari kapasitas maksimal penumpang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih untuk pengamanan musim Big Season Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi ini. Ada 9 kapal yang berfombes di Tanjung Riau, Jakarta. Dan untuk pengamanan kita tambah petugas pengamanan eksternal dari TNI Angkatan Laut, masing-masing setiap kapal ada 4 personil. yang ikut PP selama musim Big Season Lebaran ini. Ada dispensasi Pak untuk angkupan petugas ini Pak? Ya, untuk musim Big Season ini Kementerian Perhubungan telah memberikan kebijakan penambahan dispensasi penumpang rata-rata 52% dari kapasitas maksimal setiap kapalnya. Terkait mungkin Pak, karena ada dispensasi Pak, keamanan pelampung dan safety penumpang itu? Ya, baik untuk alat-alat keselamatan, kami sudah menambah kapasitas alat-alat keselamatan. Rata-rata setiap kapal sudah di atas 135% alat-alat keselamatan tersedia dari kapasitas maksimal penumpang. Hal ini juga sudah dilakukan ramcek, uji petik atau pemeriksaan dari otoritas pelabuhan di Tanjung Periuk yang memastikan bahwa alat-alat keselamatan ready for use selama kapal pelayan. Kalau untuk kapal ke timur ini Pak, selain Prime Vivo, Pak, apa yang memiliki kapasitas juga sebesar ini? Kalau kapal yang ke arah timur, di samping Gunung Dempo, dari Tanjung Periuk ini ada KM Cermai, ada juga KM Ngapulu, ada juga KM Umsini dan KM Dorolonda juga yang menyingkahi sampai dengan Indonesia Bagian Tengah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jangan lho, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.